Pemirsa pandemi COVID-19 yang berdampak negatif bagi kalangan musisi tidak lantas membuat Iceperience.id berhenti menjadi wadah bagi musisi tanah air untuk berkarya. Melalui Icebox, para musisi tanah air dapat membuat karya mereka sendiri hingga didengar dan dilihat oleh publik. Di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak negatif bagi kalangan musisi muncullah asa baru bagi musisi di tanah air untuk tetap semangat berkarya. Melalui Icebox, Iceperience.id menghadirkan platform baru bagi musisi tanah air untuk menunjukkan karya mereka agar didengar dan dilihat publik. Mulai dari produksi materi musik, kolaborasi musik lintas jendre, live performance membuat konten hingga promosi seluruhnya terintegrasi dalam wadah iBox ini. Dan secara singkat adalah Icebox itu sebuah proyek yang menghadirkan gagasan kolaborasi ya. Kolaborasi sendiri kemudian wadah yang mengkombinasikan musik recording spot dengan digital promotion secara integrasi. Pembukaan iBox disambut dengan kolaborasi perdana antara produser musik dan DJ Alviref dengan Mansur Praditya, yakni perpaduan musik EDM dan tradisional Angklung. Musik tradisional ini udah rangenya udah universal, udah Doremi Fasol Asido, yang mana diatonis kromatis dan ternyata saya bermimpi ingin berkolaborasi dengan salah satu produser di Indonesia, yang mana adalah Mas Alviref disini. Alhamdulillah saya bisa berkolaborasi dan akhirnya terrealisasi oleh. Dan dengan Icebox ini saya diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan Mas Mansur dan tentunya dengan karakter Angklungnya yang mana Angklung itu sendiri kan identitas budaya Sunda gitu. Jadi ini the first time experience for me, so sangat seru banget sih. Bagi penggiat musik tanah air yang ingin bergabung dan berkolaborasi, jangan ragu untuk mengirimkan karya musik terbaik Anda ke website www.iceperience.id yang akan diseleksi oleh para kurator profesional di bidang musik. Nantinya seluruh karya dan konten akan ditayangkan di Youtube dan Instagram at iBox underscore ID. Dari Jakarta, Angelika, Novan, Alia, iNews melaporkan.